Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan olah nafas Wim Hof 1. Itu 18 menit, sambung Wim Hof 2, tapi hanya 3 hari untuk pemula. Saya akan jelasin Wim Hof 2 dulu, panjang lebarnya. Nanti ada di rekaman workshop di BA Group. Tapi yang untuk Wim Hof 1 saya jelaskan singkat sebagai pendahuluan singkat saja mengenai olah nafas. Saya akan ulangin sebentar tadi saya. Nafas itu dipengaruhi oleh perasaan, misalnya kalau kita merasa lega, kita buang nafas. Kita ketemu anjing, ketemu macan, mau ditabrak mobil, kita konsentrasi, kita fokus, kita tarik nafas. Tidak ada orang mau ditabrak mobil, ketabrak. Kita mau meniti jembatan yang berbahaya, kita tarik nafas dulu, di atas papan kita tahan nafas, sampai di ujung, lega. Kita buang nafas lega. Kita ada pajak, ada tugas, sama bos dikasih pekerjaan. Pekerjaan selesai, lega. Kita nafas lega. Kita ada utang sepanjang hidup, mungkin sepanjang bulan, hari, rasanya kayak tegang, begitu lunas. Lega. Jadi kita ini kadang hidup ini kekurangan nafas lega. Kita ketemu yang menakutkan, bahkan gue hanya tarik nafas, karena bahu ini begini. Makanya olah nafas nggak boleh. Tarik, buang, tarik, buang. Ini stres. Harus relax. Tarik, buang, tarik, buang. Walaupun tarik, buangnya semangat, Wim Hof 1 nanti ya. Jadi Wim Hof itu tarik hidung, buang mulut. Semua olah nafas selain Wim Hof, tarik hidung, buang hidung. Jadi kalau saya mengajarkan 17 modul, maka modul 2 dan 3 itu Wim Hof. Modul 1 itu regenerasi sel. Maka modul 4 sampai 17 semuanya tarik hidung, buang hidung. Begitu bicara Wim Hof, tarik hidung, buang mulut. Tapi waktu tarik, nggak boleh. Ini stres ya. Tak kaget. Tenangannya. Baunya jangan bergerak. Kalau bergerak boleh, tangannya dibuka boleh. Boleh tidur terlentang, boleh duduk bersilah. Terbaik malah sebetulnya tidur terlentang. Dengan tidur terlentang. Nafas perut atau dada? Perut paling bagus. Kalau belum bisa, ya nafas dada. Habis makan, perutnya buncit, kendut, atau ada banyak hal lain, yaudah. Nafas dada nggak apa-apa. Tapi terbaik, tarik nafas, perutnya maju. Buang nafas, perutnya kempes. Tarik nafas, perutnya maju. Nanti kalau pas tarik nafas, perutnya maju, dadanya naik. Jangan keda naik, baru perut maju. Nggak bisa. Perutnya maju dulu, lalu tidur berarti perutnya naik. Persedaranya diangkat. Seperti dalam rekaman workshop Wim Hof yang saya peragakan. Bahkan saya ambil videonya Wim Hof sedang berolah nafas. Oke, saya akan lanjutkan sedikit lagi mengenai olah nafas. Kita kekurangan nafas lega. Arti akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami autonomic nervous system dysfungsi. Nanti lebih lengkapnya di modul 4. Mengenai autonomic nervous system. Ketika orang kebanyakan simpatik nervous system dan kekurangan parasimpatetik, maka ada kerusakan otak, brain injury. Dan ini dampaknya penyakit datang, nggak bisa tidur, insomnia. Apa? Kekurangan parasimpatetik. Apa itu parasimpatetik? Waktu orang tarik nafas itu simpatik. Buang nafas itu parasimpatetik. Makanya dalam olah nafas, diajarkan yang imbang. Tarik, buang, tarik, buang, imbang. Supaya ini imbang. Ying, yang, imbang. Imbang. Jangan nggak imbang, harus imbang. Tapi karena selama ini tidak imbang, kebanyakan simpatik, sehingga nggak bisa tidur, sehingga sakit datang semuanya. Maka sering waktu olah nafas, kita buangnya lebih panjang. Misalnya tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 6. Atau tarik 3, buang 6. Tarik 6, buang 12. Ini untuk memicu parasimpatetik. Parasimpatetik ini membangun banyak hormon yang nanti penjelasan berikutnya di modul, bukan di pagi hari. Yang pasti aja gampangnya. Kalau Anda olah nafas lalu ngantuk, itu berarti sudah betul. Kalau olah nafas ngantuk, maka betul. Itu berarti ada di parasimpatetik, di mana matanya akan menutup. Kalau simpatik, stres, takut, khawatir, matanya buka. Maka nanti kalau olah nafas, ngantuk, menguap, sendawa, betul. Itu berarti malah sudah betul. Berarti sudah betul, Anda masuk ke parasimpatetik respon. Walaupun baru bangun tidur, minum kopi, begitu masuk parasimpatetik sistem, maka Anda akan ngantuk. Jadi ngantuk itu biasa. Itu mengenai Wim Hof 1. Sekarang Wim Hof 2 tak singgung sedikit saja dari pertanyaan yang mengenai Wim Hof. Saya jawab, kita praktek. Pertanyaan yang lain, kita jawab, saya kalau praktek. Kalau saya latihan Wim Hof 2, tidak merasakan gelieng. Tapi kemarin saya di pasar, dan sewaktu nyetir gelieng. Saya jadi takut, jatuh, tidak konsen, lagi nyetir. Gimana cara mengatasi gelieng? Bukan waktu latihan. Kalau Wim Hof 1, kesemutan itu biasa. Bahkan Wim Hof 2 juga, kesemutan itu biasa. Ada orang yang mungkin nggak nyimak workshop, karena males, workshopnya panjang banget, maka pagi ini tak buatin yang pendek. Kesemutan itu bisa tanda sedang melenturkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya memang dengan olah nafas itu melentur, maka bunyi, bisa keringin. Kesemutan. Tapi kesemutan juga bisa, berarti ada masalah dengan saraf tepi. Nanti malah akan sembuh dengan olah nafas. Kesemutan juga berarti ada penyumbutan-penyumbutan pembuluh darah. Waktu olah nafas, itu seperti diterobos, kayak dibuka, maka kesemutan. Jadi kesemutan itu biasa. Kalau simak modul aja, workshop 2, penjelasan mengenai Wim Hof 1, itu dijelasin. Jadi kalau orang olah nafas, lalu kesemutan bingung, saya langsung tahu, pasti nggak nyimak rekaban workshop, langsung praktek. Di Wim Hof 1, kesemutan itu biasa. Wah, kesemutan di hidung, kesemutan di pipi, kesemutan di tangan. Tepok-tepok aja. Kesemutannya cuma di sebelah. Tidak olah nafas, tapi kesemutannya sebelah tertentu, jalur kiri terus. Maka tangan kanan digerakin. Tapi kalau kesemutannya kanan, kiri, ngacak, tepok-tepok aja. Tapi kesemutan itu biasa. Nanti lama-lama hilang. Kalau nggak hilang, maka jangan hanya Wim Hof. Misalnya olah nafas Wim Hof kesemutan, maka kayak sekarang ini, tiap pagi langsung sambung bodi stretching. Supaya pembuluh darahnya lentur, sarafnya lentur, nanti olah nafas nggak kesemutan lagi. Jadi makanya, kenapa harus bodi stretching? Harus senam, harus olahraga, supaya sarafnya lentur. Nah, kalau ngeliheng, maka Wim Hof 2 itu biasa. Kenapa? Karena saturasinya turun. Maka geliheng. Itu saturasinya turun. Sekarang olah nafas, nggak ngeliheng, tapi malah di pasar, di tempat lain, ngeliheng, nyetir lagi ngeliheng. Ngeliheng itu ada banyak hal. Jadi kalau yang ngeliheng ini kan bisa karena tekanan darah rendah, gulanya lagi ngedrop, saturasinya ngedrop, karena saturasinya fluktuatif. Ngelihengnya sendiri, mungkin kalau periksa ke dokter, akan jadi ketahuan. Tetapi sebenarnya, ngeliheng itu dengan mudah selesai dengan olah nafas. Kalau sekarang lagi di jalan, lagi nyetir, sewaktu-waktu, tarik nafas saja. Waktu kita tarik nafas, itu persennya kan oksigen akan penuh di tubuh kita ini, bahkan sampai ke otak. Orang geliheng bisa karena otaknya kekurangan oksigen. Atau tekanan darahnya lagi turun. Maka kita bisa tarik buang. Tapi tariknya kuat-kuat saja, biasanya gelihengnya sudah hilang. Satu lagi, sebelum kita praktek, yang saya jawab, yang berhubungan dengan bingkog dulu. Pak kaki saya sudah 6 bulan ini, pagi Pak kaki saya sakit sudah 6 bulan. Olah nafas bingkog 2 maksimal berapa jam sehari untuk menghilangkan nyeri, karena video yang saya simak, bingkog ada batasnya. Kalau hanya sekali-sekali, mau tiap jam nggak apa-apa. Anda bingkog 2 tiap jam. Kalau dalam arti gini, lulu-lulu lagi nyeri banget nih. Atau saya gula saya lagi 400. Saya 2 jam sekali, bahkan setiap jamnya itu, karena kalau 6 rib atau 12 rib, itu olah nafas hampir 1 jam butuh waktunya. Berarti kalau 3 jam sekali, 1 jam olah nafas, 2 jam hidup, 3 jam 1 jam olah nafas, itu gula lagi tinggi-tingginya. Atau lutut lagi nyeri-nyerinya. Habis dioperasi, sakitnya luar biasa. Nyeri sana, nyeri-nyerinya. Nggak mau minum obat anti-nyeri, sama sekali. Nggak, Wim Hof 2 tiap 2-3 jam sekali, nggak masalah. Tapi begitu sudah nyerinya hilang, dan itu katakanlah seminggu, dua minggu saja. Yang normal, ideal, itu Wim Hof hanya 2 kali sehari. Wim Hof sendiri mengajarkan hanya 2 kali sehari. Sebelum makan pagi, sebelum makan malam. 2 kali. Bicara Wim Hof, olah nafas Wim Hof, ini sebenarnya hanya ada Wim Hof 2. Wim Hof 1 itu karangan saya sendiri untuk persiapan Wim Hof 2. Jadi nggak ada isilah Wim Hof 1, Wim Hof 2, nggak ada. Wim Hof sendiri mengajarkan breathing teknik yang saya sebut Wim Hof 2, ice bathing, mandi air es, berendam air es, dan mind focus. Mind focus itu sama dengan kalau di saya MBSR, MBCT, modul 4 sampai 17. Tiga ini yang membawa, kalau di Eropa luar biasa, kanker sembuh, autoimun sembuh. Anda bisa jelajahi testimoni di YouTube ataupun Wim Hof Studi. Wim Hof Studi, kalau di YouTube masuk ke Wim Hof Studi, itu para resesor, para dokter, rumah sakit meneliti, menjelaskan mengenai olah nafas Wim Hof. Oke, sekarang kita akan praktek olah nafas Wim Hof 1, lalu kita jeda sebentar, nafas jeda mungkin saya akan jawab pertanyaan, terus kita olah nafas Wim Hof 2. Nanti setelah itu yang mau kerja, silakan kerja, tapi bagusnya adalah sambung dengan bodi stretching. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.